Ketua DPP PSI, Didik Perayudi, mengkritik pernyataan bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswidan yang berusaha menjelaskan tentang BPJS. Dalam potongan video yang dibagikannya di Twitter, Anies mendapatkan pertanyaan apakah nantinya jika menjadi presiden Republik Indonesia akan mengurangi BPJS atau justru menaikan. Mendapat pertanyaan itu, Anies menyebut BPJS adalah jaminan sosial dalam bidang kesehatan yang perlu diperbaiki. Ia mengatakan, BPJS harus diperhatikan dari segi promotif, preventif, dan kuratifnya. BPJS salah satu reform bidang kesehatan yang ingin diperbaikinya. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya tapi justru promototifnya, preventif itu harus duduk. Kan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi atau akan dindaikan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. BPJS, ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif, preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan, itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali, karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup, menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya Pak. Alih-alih menjawab tentang langkah pemerintah tentang BPJS, Anies membahas tentang kesejahteraan ibu hamil, anak dan lansia. Hal itu mengundang reaksi dari Dede Prayudi. Menurutnya, Anies berusaha menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak ia pahami dan ia kuasai. Mengkerudai saya, melihat Anies Baswedan usaha banget menjawab pertanyaan yang ia tidak kuasai. Ia meminta agar Anies mempelajari dahulu tentang sistem JKN berupa BPJS ini. Anies tidak perlu malu untuk belajar dari PSI soal BPJS. Ayo Pak Anies, pelajari bagaimana sistem JKN bekerja melalui sistem operatornya yang bernama BPJS. Tidak usah malu belajar dari anak-anak PSI soal BPJS. Mereka lebih paham. Setiap warga negara berhak memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali apapun status sosial ekonominya. Ini bukan jualan mimpi atau janji kampanye belaka. Layanan kesehatan gratis adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi kita. Karena ia adalah hak yang melekat kepada setiap warga negara, maka warga negara tidak perlu membayar untuk memperoleh hak tersebut. Namanya juga hak, masa bayar, PSI ingin memperjuangkan hak konstitusional itu. Tidak boleh lagi ada orang yang tidak bisa berobat karena belum bayar iuran BPJS. Tidak boleh ada lagi orang yang jatuh sakit dan tidak bisa dirawat hanya karena ada persoalan administratif. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia mendorong BPJS kesehatan digratiskan. Ketua DPPPSI, Tidak Prayudi mengatakan alasan mereka mendorong BPJS kesehatan gratis berangkat dari DNAPSI yang mengusung kestaraan. Ia mengingatkan BPJS kesehatan dipentuk dengan semangat perwujudan keadilan sosial. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang SCSN sebagai regulasi turunan dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yakni, tentang kewajiban negara memenuhi hak WNI untuk mengakses layanan kesehatan tanpa terkecuali. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan berbeda. WNI terenggut hak pemenuhan kebutuhan kesehatan tersebut hanya karena kendala administratif. Seperti tunggakan bayaran, tidak terdaftar sebagai peserta BPJS atau warga miskin, namun bukan peserta BBI. Sekarang kayak bayar kayak gitu, pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah nggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Mana suratnya bawa nggak, Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Otokopi dulu, Pak. Sebelah situ tuh tunggunya. Nanti dipanggil. Buset. Sakit, lagi sakit nih. Lagi sakit. Iya, dibentak-bentak mulu. Badar sembuh mental anjlok. Iya kan? Pikiran kita jadi kemana-mana kalau digituin. Kayak kan jenir kayak, kenapa gue miskin nih kan? Kenapa gue nggak bisa ke silam ya? Kan gitu jadinya. Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri, sakit. Nggak nunggu dari jam 5 pagi. Masa orang sakit? Nunggu dari jam 5 pagi nih. Biasanya milen tank bayi lah, ada yang hamil lah. Ada yang kusirode dari jam 5 pagi. Ketemu dokter biasanya jam 1, jam 12. Gimana? Gimana? Pemisahan layanan kelompok masyarakat Pada layanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama Seperti puskesmas, atau seperti rumah sakit swasta Memicu diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan Menurut PSI, diskriminasi lapangan Seperti antrean maupun kualitas layanan Akibat iuran Ditambah lagi, dengan banyaknya tunggakan iuran Beserta dendanya, yang membuat masyarakat terdampak Tidak dapat pengakses manfaat JKN Sementara, untuk terdaftar sebagai BBI Atau penerima bantuan iuran JKN memerlukan proses dan waktu yang panjang Gagasan sistem kepesertaan BPJS kesehatan Dapat dihapus, dan pelaksanaan BPJS kesehatan Dapat dilakukan secara gratis Solusi divisit keuangan BPJS kesehatan Bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah pusat Untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan Sementara itu, pegiat BPJS kesehatan Dari BPJS Watch Timbul Sirikar menilai gagasan yang dinarasikan PSI Tersebut positif, namun sebaiknya Memperbaiki masalah BPJS kesehatan Yang telah ada saat ini, daripada menghapus iuran Kalau mau menghapus iuran Menghapus kelas, kemudian mau menghapus semuanya Ditanggung pemerintah, menurutnya tidak tepat Karena satu persoalan kebutuhan ABPN juga ada batasnya untuk kesehatan Timbul menilai Angka yang ditanggung BPJS kesehatan Sudah tembus 113 triliun pada tahun 2022 Jika diambil dari ABPN semua, timbul menilai Maka sulit, sebab Kementerian Keuangan perlu pintar Dalam mengelola anggaran Yang mengingatkan, budget tidak hanya soal PBI Melainkan juga anggaran preventif kesehatan Maupun biaya kesehatan lain di masa depan Timbul menilai, gagasan PSI juga halusinasi Karena pemerintah menghapus dana alokasi minimal Yaitu 5% untuk ABPN dan 10% untuk ABBD Lewat undang-undang kesehatan yang baru saja disahkan Timbul menyoalkan, bagaimana pemerintah Mau membiayai layanan kesehatan 113 triliun tanpa ada kesinambungan fiskal Ia khawatir, biaya layanan kesehatan Indonesia Akan naik hingga sekitar 140 triliun Sementara, Direktur Utama BBJS Kesehatan Ali Gufran Mukti mengingatkan Bahwa konsep iuran dalam JKN Sudah sesuai dengan prinsip gotong royong Prinsip ini dinilainya mencerminkan semangat panjang silat Gufran menyampaikan, program BBJS Kesehatan Tidak membedakan orang mampu dan tidak mampu Pemerintah menanggung beban Iuran biaya BBJS Kesehatan warga yang tidak mampu Dalam skema penerima bantuan iuran Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya